1. Pemegang saham Holywings, Nikita Mirzani sempat menyayangkan pencabutan izin 12 bar dan kafe tersebut di Jakarta. Pasalnya Nikita Mirzani, memikirkan nasib karyawan Holywings yang bekerja di bar dan kafe tersebut. Menurut dia, Nikmir tak perlu khawatir akan nasib karyawan yang terimbas dari penutupan Holywings. Gus Miftah pun menanggapi pernyataan Nikmir tersebut. Bagaimana nasib karyawan dan sebagainya? Orang yang meragukan rezekinya berarti meragukan sang pemberi rezeki Tuhan, kata Gus Miftah dalam unggahan video di akun Instagram miliknya, dikutip Jumat 1 Juli. Ustaz Nyentrik itu mengingatkan agar yakin pada rezeki yang Tuhan janjikan. Ia menyarankan agar memanjatkan doa terbaik untuk karyawan Holywings yang terimbas akan kasus tersebut. Terima kasih telah menonton!